Ya guys Innova ini mengalami alat atau sulit starter jika lu pagi tapi kalau siang paginya udah di starter starter nya mudah tapi kalau pagi itu alat ya kemungkinan kotor di filter full pump ini kita turunkan tanki BPM nya buat kita bongkar bracket full pump untuk kita bersihkan filter full-pump nya gas tank ini di sisi kiri ya tengah sisi kiri-sisi kiri dari kopo besar dan panjang lepas dulu selang dan soket kabel soket kabel full pump keluar kita tarik kesini kita lepas full-pump nya kita bersihkan filter full-pump nya lalu kita buka baut 8 penganteng full-pump setelah kebuka semua langsung yang metril ya jengat dengan sendiri kita lepas selangnya kita lepas kita lepas selamat menikmati sepertinya bersih-bersih dua emang tapi enggak tahu ya sebelum kita pengennya kita belum bisa pastikan lepas soket sensor level BPM dan soket kabel untuk full pump Onggo silahkan kita buka bracket bawahnya ada tiga nok filter di ujungnya tampak lusuh Hai beri-beri buluk ya yang tamat kita maju Mekong masih buluk ujung filter ya tadi sebelum masuk ke motor full pump kotor sekarang nantesan kalau pagi itu starternya ulet agak lama baru bisa nyala lepas ya filter di kotor-kotor lebih bawah sebelum masuk motor puternya sih juta nak seneng juru bracket pucuk tak konek layar untuk kejang Innova filter di full pump hanya di ujung bawah filter untuk menyaring kotoran sebelum masuk full pump nah ini ngaji pucuk tak bersihkan biar nanti starternya enggak alat suplai BBM ke injektor biar lancar bener-bener bener-bener buluk masa kita semprot ada kompresor kita semprot lagi filternya ya setelah bersih filter di full pumpnya hanya di ujung bawah sebelum masuk motor full pump ini kita pasang lagi semoga sembuh ya biasanya sembuh memang tadi kotor di filternya setelah kita bersihkan biasanya starternya pagi pun pendek ya enggak pakai alat lama baru hidup starternya kita pasang dulu nanti kita naikkan ke unitnya kita pasang ke unitnya kejang Innova langsung kita test starting kita pasang lagi setelah terpasang kita coba starter akan tetapi kita padatkan dulu suplai BBM ke injektor yo 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 Sudah mau ya Semoga bermanfaat salam sukses Salam sejahtera Sampai jumpa lagi